Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan kita mendapatkan pemulihan yang seutuhnya. Sebelum saya mulai untuk sharing firman saudara, saya mau tanya siapa saudara-saudara yang suka nonton film? Saya suka sekali nonton film meskipun waktunya kadang-kadang sangat terbatas saudara. Beberapa minggu terakhir ini banyak orang di dunia itu disibukkan oleh film festival. Satu bulan lalu mulainya di British Film Festival. Terus dua minggu, tiga minggu lalu Golden Globe Award. Minggu lalu ada yang namanya Oscar saudara. Saya percaya bagi saudara-saudara yang suka nonton, pasti mempunyai jago-jagonya. Wah siapa nanti yang filmnya yang menang, siapa nanti aktor idaman kita yang menang dan sebagainya. Saya percaya saudara, semua pasti ingin jago-jago kita yang menang. Betul tidak saudara? Ya puji Tuhan, meskipun dunia sibuk nonton film festival ini saudara, saya sendiri nonton. Tapi karena sibuk jadi gak sempat nonton. Tapi paling tidak saya sempatkan untuk membaca koran, untuk mau tahu siapa sih film-film yang menang. Ternyata saudara, ini luar biasa apa yang Tuhan ajarin saya. Di dalam tiga film festival ini, semua film-film yang menang itu mengenai seorang tokoh yang benar-benar hidup. Yaitu Abraham Lincoln dan juga film Argo itu Tony Mendes. Sebenarnya saudara, saya lihat lagi Tuhan, apa sih yang membuat film-film ini berbobot dan bisa menang di film-film festival ini. Tuhan memberi revelation kepada saya. Yang pertama, yang membuat film ini menang apa? Satu, adalah mempunyai skrip atau senario yang berbobot. Dan aktor utama bisa menjiwai skrip itu. Bahkan dia bisa menyampaikan pesan daripada film itu kepada para penontonnya. Yang kedua, kenapa film ini bisa menjadi enak ditonton dan berbobot? Karena yang kedua, ada konflik, ada tantangan. Dan makin besar tantangan itu, makin seru untuk ditonton. Makin enak dan berbobot filmnya itu. Yang ketiga saudara, adalah victorious ending. Ya kita kalau lihat film, aktor utamanya kalah, di akhirnya apakah kita senang? Tidak kan? Kita mau aktor jagoan kita itu menang. Dan makin besar menangnya, makin seru filmnya saudara. Jadi yang ketiga, kita ingin victorious ending. Sehingga kita, yes gitu. Aktor kita menang dan kita menjadi puas menonton film itu saudara. Kalau saya pikirkan lagi dan saya dapat pewahyuan. Kenapa kok argo itu mengenai Tony Mendes maupun Abraham Lincoln itu bisa menang? Karena kalau saya lihat, iya Tuhan. Bahwa mereka berdua adalah real life story. Memang orang-orang ini eksis. Dan orang-orang ini membawa impact yang begitu besar. Kita bisa bayangin. Yang namanya Abraham Lincoln. Tanpa Abraham Lincoln mungkin Amerika bukan Amerika seperti hari ini. Dan waktu Tony Mendes membawa enam diplomat Amerika keluar dari Iran. Waktu mereka sebagian besar disandera di Teheran. Itu membuat orang Amerika yang tadinya sudah down menjadi bangkit lagi. Menjadi mempunyai nasionalistik lagi. Jadi saya belajar, iya Tuhan. Kalau kita bisa membuat impact yang besar. Maka kita bisa mendapatkan award ini. Award kita apa saudara? Mahkota kehidupan yang kekal. Taukah saudara-saudara. Bahwa kita semua ini adalah aktor-aktor di real life movie. Kita tiap-tiap kita ini sudah mempunyai skripsi yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Apakah kita realize, kita menyadari. Bahwa kalau kita mau memainkan aktor peran kita dengan baik. Kita harus membaca skripsi itu. Kita harus membaca skrip itu saudara. Apa sih skrip yang Tuhan sudah buat bagi kita? Skrip kita ada di dalam ini Alkitab. Tuhan sudah mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Taukah kita apa rencana Tuhan? Tuhan sudah mempunyai peran untuk kita untuk menjadi orang-orang yang hebat di dunia ini. Sudahkah kita tahu saudara? Jadi supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang berbobot. Supaya real life story kita menjadi berbobot dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus bisa mengerti skripnya apa dari Tuhan untuk kita masing-masing. Bukan hanya kita ini mengerti saudara. Kita tidak bisa memilih-meleh. Tuhan memberi pengertian kepada saya. Kenapa di perumpamaan seorang penabur, kita kalau Tuhan menabur di tanah yang subur sehingga akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Apa sih artinya itu Tuhan? Saya pernah tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita membaca firman, kita harus menerima semua firman itu. Terus terang saudara, saya dulu juga awal-awalnya sering kalau dengan firman, oh iya ya, firman itu bagus untuk si A. Sayang si A itu kok gak ikut, gak datang. Padahal saudara, itu firman untuk saya. Bukan untuk si A, bukan untuk si B. Jadi saya diajari Tuhan, bahwa firman itu baik atau firman itu keras atau firman itu menegur, menghajar kita, kita harus menerima. Kita tidak boleh memilih-milih. Bayangin saja saudara, kalau saya aktor, sutradaranya bilang, oke saya mesti berbuat begini. Saya tidak melakukan. Selain ditegor, dihajar, mungkin satu hari saya dipecat juga dari role saya saudara. Jadi sama Tuhan juga sama. Kita tidak boleh memilih-milih, tapi kita harus menerima semuanya. Kenapa saudara? Karena waktu kita menerima firman Tuhan, maka firman itu menjadi milik kita. Itulah sebabnya firman mengatakan, bahwa Tuhan akan menulis firmannya di loh hati kita. Tuhan hanya bisa menulis firmannya di loh hati kita, kalau kita mau menerima. Tanpa argue, tanpa membanta, tanpa berdebat, tanpa menyalahkan orang lain. Tapi kita menerima. Karena waktu kita menerima firman Tuhan, kita memiliki firman Tuhan. Waktu kita memiliki firman Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita itu bisa membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam, sehingga firman itu menjadi remah. Sehingga firman itu menjadi milik kita. Dan sehingga karena itu sudah milik kita, kita menjadi percaya. Menjadi percaya dan mempunyai iman. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tidak masalah apakah kita dalam kondisi yang baik, atau kita dalam kondisi yang sulit, atau kita dalam kondisi yang lemah. Kita tetap melakukan firman itu. Karena kita percaya, kita memiliki firman itu. Kita tahu, janji Tuhan kepada kita adalah ya dan amin. Dan dalam setiap segala sesuatu, dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Jadi firman itu very powerful. Kalau kita menerima, memiliki, dan itu menjadi remah, tertulis di dalam loh hati kita. Saya percaya, yang namanya firman itu mempunyai kuasa untuk mengubahkan karakter kita. Saya percaya firman di 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau diajar itu enak gak saudara? Kadang-kadang sakit. Tapi kita perlu untuk diajar supaya bisa menjadi baik. Untuk menyatakan kesalahan. Waduh, kalau dinyatakan kesalahan itu kadang-kadang sakit saudara. Apalagi kalau kita kesinggung ya. Namanya orang itu, egonya itu kan besar. Jadi bagaimana kita ini bisa diajar, bisa dinyatakan kesalahan supaya ego kita ini bisa dikiki saudara. Sehingga kita mau menerima kesalahan kita. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kekasih di dalam Kristus. Saya percaya. Saya ini dulu orangnya, ego-nya besar saudara. Karena apa, ya mungkin saya ini anak laki satu-satunya dan saya merasa berhasil. Waduh. Dan orang bilang, bibir saya ini agak runcing saudara. Jadi kalau ngomong pedas. Jadi saya itu kalau di kantor yang namanya sudah marah-marah. Orang itu gak berani pegawai saya masuk ke kantor. Dan kalau orang mau ketemu saya, dia selalu tanya sekretari saya. Eh, bapak lagi PT gak hari ini? Kalau wah, bapak lagi gak enak hati. Udah gak ada yang berani ketemu saya saudara. Kenapa? Karena saya merasa, I am the boss. Jadi saya berhak melakukan gini. I am the owner. Saya bersahat untuk marahin kamu kayak begitu. Tapi kembali lagi saya pikir-pikir. Kalau saya tidak diselamatkan oleh Tuhan. Waduh. Saya ini menjadi orang yang sangat, apa istilahnya, a pain in the neck. Yang orang yang sangat menjengkelkan. Orang yang sangat tidak menyenangkan saudara. Tapi saya percaya waktu saya menerima firman Tuhan. Waktu saya mau dinyatakan salah. Waktu saya ditegur. Waktu saya diajar. Saya jadi tahu ya Tuhan. Saya mau berubah. Karena aku mengasihi engkau. Dan aku mau supaya engkau tetap tinggal di dalam hidupku. Waktu saya mau berbuat begitu saudara. Pelan-pelan Tuhan memperbaiki kelakuan saya. Memperbaiki kata-kata saya. Bukan berarti saya hari ini sudah sempurna saudara. Belum ya. Tapi sudah jauh lebih baik. Sekarang paling tidak orang sudah berani meskipun saya lagi bad mood. Mereka berani masuk. Karena mereka tahu meskipun bad mood saya coba untuk tidak mengatakan kata-kata yang sia-sia. Saudara-saudara. Kita ini kadang-kadang sering merasa ini adalah life story kita. Life story kita, kita perlu untuk bisa keluar dari comfort zone kita. Kita harus keluar dari kedegilan hati kita. Kenapa? Karena kita mau berbuah. Seperti yang tadi saya bilang. Kenapa film Argo, film Lincoln ini bisa berhasil? Karena mereka mau keluar dari comfort zone mereka. Untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Kepada orang banyak di sekitar mereka. Bayangin kalau saya sebagai Abraham Lincoln, sebagai presiden. Untuk apa? Saya harus mengambil resiko untuk membebaskan perbudakan di Amerika. Saudara, ini adalah tantangan. Mau tidak kita keluar dari comfort zone. Tony Mendes, dia lagi bebas di Amerika. Dia mau masuk ke dalam Iran. Ke Gua Singa untuk membebaskan enam orang diplomatik Amerika yang terjebak di Iran. Saudara, maukah kita masing-masing keluar dari comfort zone kita untuk memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Life story kita menjadi berbobot dan menjadi enak ditonton. Dan mendapatkan Piala Oscar Kerajaan Surga Saudara. Kita ingin bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Kita menjadi problem solver. Bukan menjadi problem maker. Kita hanya bisa menjadi problem solver. Kalau kita mau bayar harga. Mau keluar daripada comfort zone kita. Mau keluar dari kedegilan hati kita saudara. Yang kedua, apa yang membuat film-film itu menjadi enak ditonton saudara. Adalah konflik dan tantangan. Setiap hari kita semua itu menghadapi tantangan. Dan tantangan maupun pencobaan itu bukan dosa saudara. Tapi kalau pencobaan itu dibuahi. Nah itu menjadi dosa. Beberapa minggu yang lalu saya mempunyai banyak sahabat. Ya biasa sekarang sahabat kan sering email-emilan ya saudara ya. Salah satu daripada sahabat saya ini mengirim email. Ya email pertama sih jokes ya foto-foto. Eh lama-lama dia kirim foto-foto yang seronok-seronok saudara. Dan saya pikir ya itu oke lah. You know it's only internet just kirim foto. Oke lah. Saya hanya lihat saja. Tapi Tuhan itu baik. Suatu hari waktu saya lihat email teman saya. Istri saya masuk ke ruang kerja saya. Eh lihat apa kamu? Saya bilang, dapat email dari si A. Loh kok emailnya begini? Loh ya gak apa-apa. Saya dikirimin lah. Saya bisa apa? Saya kan gak bisa nolak. Alasan saudara. Istri saya, gak boleh loh. Ini kalau kamu lihat terus. Ini sama saja kayak pencobaan yang dibuahi. Nanti kamu jadi ketagihan gimana? Oh iya ya. Saya tadinya pura-pura lupa saudara. Tapi puji Tuhan. Istri adalah penolong. Amin. Jadi labis bagaimana dong? Saya kan terima saja. Ya pertama kamu hapus semua itu. Yang kedua kamu kasih tahu. Istri tidak senang kamu terima gambar-gambar kayak begini. Waduh yang kedua. Yang pertama gak masalah saudara. Tapi yang kedua gimana? Kan saya gengsi juga dong ya. Masa orang laki dikirimin gambar gini aja. Komplain karena istri tidak setuju saudara. Kan orang bilang jadi DKI ya. Dibawa ketiak istri katanya. Tapi saya memberanikan diri. Nah ini adalah pencobaan. Dalam arti betul. Kalau kita lihat-lihat terus itu lama-lama kita jadi ketakian. Jadi addicted. Jadi terikat saudara. Nah itu yang tadinya hanya pencobaan kita buahi menjadi dosa. Dosa. Dan dosa kalau sudah matang menjadikan maut. Upah dosa adalah maut. Tapi yang kedua juga. Ego sayang tadi gede. Harus disusutkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Ya saya kan harus ngomong sama teman saya. Eh kalau lu ngasih jok gak apa-apa. Ngasih foto-foto pemandangan. It's okay. Tapi kalau gambar-gambar jangan deh. Karena saya sama istri saya gak senang terima ini. Saya modifat dikit saudara. Tapi artinya ya istri dan saya gak senang. Bisa gak kamu jangan ini. Ternyata saudara. Semua itu kesulitan kita atau kita tidak mampu melakukan sesuatu. Karena kita membatasin pikiran kita sendiri. Ternyata setelah saya ngomong begitu sama teman saya. Oh dia bilang oh gak masalah hari antok it's okay. Saya ngerti kok. Pokoknya lain kali kalau yang gambar-gambar gini. Teman lain saya kirim. Kamu gak saya kirim. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara. Kita itu membatasin diri sendiri. Gak apa-apa. Orang itu respect kalau kita itu apa adanya. Orang itu menghormati keinginan kita. Tapi ya itu. Kita harus mengalahkan pikiran kita. Mengalahkan ego kita. Saya belajar satu. Di dalam firman di Matthews. Kenapa kain itu harus disusutkan dulu. Baru bisa ditambalkan ke dalam pakaian tua. Kalau kain itu masih baru ditambalkan kepada pakaian yang tua. Maka waktu kain itu menyusut. Maka koyaknya akan lebih besar lagi saudara. Jadi saya mengerti iya Tuhan. Kalau saya mau disusutkan. Saya mau supaya saya makin kecil. Kristus makin besar di dalam hidup kita. Maka Tuhan bisa pakai kita untuk menambal banyak kehidupan orang di dunia ini saudara. Saya percaya. Dan saya sudah melihat sendiri. Banyak orang hidup di dunia ini menghadapi tantangan. Yang mempunyai koyak hati. Mempunyai koyak masa lalu. Yang perlu ditambah. Maukah kita ini disusutkan oleh Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Untuk banyak memulihkan kehidupan maupun hubungan orang-orang di sekitar kita saudara. Mau saudara? Amin ya. Saya juga belajar di Yohanes 2 ayat 15 dan 16 ya. Firman mengatakan. Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Jika engkau mengasih dunia. Maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang ini. Sebab semua yang ada di dunia. Yaitu keinginan daging. Keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Saudara-saudara tadi yang seperti saya bilang itu mengenai internet. Itu kelihatannya mudah. Kelihatannya simple ya. Tapi itu adalah keinginan mata. Itu keinginan daging. Dan kalau kita tidak langsung kita potong. Itu akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Saya juga ada kesaksian. Saya juga belajar. Saya ada karyawan. Di perusahaan kami, kami itu mencoba untuk menjadi employer yang baik. Kenapa kita ingin menjadi employer yang baik? Karena Firman juga mengatakan bahwa kita juga punya employer. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bapak kita. Itu juga employer kita saudara. Jadi kalau kita berbuat jahat kepada anak buah kita, nanti Tuhan juga bisa melakukan yang sama. Jadi kita harus berbuat baik karena kita juga mempunyai bos yang ada di surga saudara. Amin saudara. Setiap kali yang ada karyawan kita yang kena cancer. Waduh ini selalu biaya pengobatan besar sekali saudara. Dan kita bantu. Sampai kita ada yang namanya office boy pun. Waktu anaknya kena cancer, kita bantu. Ada seorang karyawan, kena cancer gondok ya. B2-3 gland. Jadi kita bantu. Wah itu mahal sekali biayanya saudara. Sampai udah ratusan juta rupiah. Sampai puji Tuhan ya kita doain. Tapi dia masih belum mau terima Yesus. Istrinya mau terima Yesus. Tetap kita doain. Sampai akhirnya dia sembuh. Puji Tuhan. Setelah sembuh dia tetap kerja di perusahaan kita. Sampai mungkin juga perusahaan juga ada salah. Mungkin juga atasannya juga kurang perhatian. Sehingga suatu hari dia mengundurkan diri. Wah ya sudah mengundurkan diri gak apa-apalah. Asal dia sudah baik ya kita juga udah menerima. Eh ternyata saudara dia kerja keluar dari kita. Kerja di kompetitor kita. Waduh. Kita pikir ini orang gak tau diri. Gak tau budi. Pokoknya semuanya gak tau lah. Gitu ya saudara ya. Jadi sampai kita itu merasa waduh bagaimana ya. Apakah lain kali kalau kita bantu harus taken kontrak. Gak boleh keluar. Kalau keluar gak boleh kerja sama kompetitor. Kan biasa. Orang bisnis itu pikirannya rasional saudara. Jadi problemnya apa? Kita bikin kontrak saja. Tapi waktu saya bawa dalam doa. Tuhan itu ngomong. Sekarang ini. Kamu mengasihi ini orang gak? Iya Tuhan. Kamu mau membantu dia sampai sembuh gak? Mau Tuhan. Lah terus kenapa? Kok kamu mau membuat kontrak? Kalau membuat kontrak itu berarti kamu membantu dia. Mengharapkan imbal balik dari orang tersebut. Waduh saya bertobat. Iya Tuhan. Ampun nih. Jadi akhirnya saya ngomong sama karyawan saya. Ya sudah. Kalau memang mereka mau keluar pun. Mau kerja di kompetitor tidak masalah. Berkat kita bukan dari manusia. Berkat kita dari Tuhan. Dan tiap-tiap kita nanti di hari penghakiman. Harus mempertanggungjawabkan tindakan kita. Yang baik maupun yang jahat. Jadi itu sudah lah. Bagian kita adalah menolong dia sampai sembuh. Bagian kita adalah take care of our employee yang dengan baik. Sisanya itu sudah bagian Tuhan. Jadi dari sini saya belajar saudara. Banyak kali di dunia kita mendapatkan kecewaan. Kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Kita banyak mendapatkan kepahitan. Tapi Tuhan tanya. Apakah kalau kita sudah kena ini? Terus kita berhenti melayani Tuhan? Apakah karena kita kena kepahitan? Kita menjadi benci sama manusia? Padahal kita hidup di tengah-tengah manusia. Apakah karena kita kecewa? Terus kita tidak mau berbuat baik? Tidak saudara. Kita tetap ada bagian kita. Jadi saya belajar dari sini. Iya Tuhan. Kekecewaan, kepahitan tidak boleh terlalu lama di hati kita. Karena itu racun. Itu yang akan meracuni hati kita. Tapi cepat kita buang. Jadi puji Tuhan. Kita percaya berkat kita bukan dari manusia. Tapi dari Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Kalau kita berbuat baik. Pasti ada upahnya. Mungkin tidak sekarang. Mungkin tidak di kehidupan ini. Tapi kita tahu. Kita pasti mendapat upah yaitu kehidupan kita. Amin saudara. Saya juga belajar untuk menghadapi banyak-banyak pencobaan saudara. Misalnya kita belajar juga di perusahaan. Kita mau take care karyawan kita. Mungkin salah satu. How to win the heart of our employee. Jadi saya ini juga belajar. Kadang-kadang di kantor itu banyak curhat. Sebenarnya saya juga kepingin untuk membantu curhat. Tapi saya sekarang membatasi saudara. Kalau laki-laki oke. Saya mau dengerin curhat. Kalau perempuan saya tidak mau saudara. Kenapa? Karena saya takut kesetrum. Karena namanya kita pendengar ya. Kalau orang bilang waduh suami saya ini begini. Oh gitu ya. Iya ya kamu benar suami kamu salah. Nanti dia bilang wah Haryanto ini suami yang perfect. Padahal saya tidak saudara. Jadi saya mencoba untuk menjaga. Jadi pencobaan itu setiap hari kita hadapi. Hanya sekarang ini keputusan kita. Our decision. Kita mau milih. Kita mengikuti pencobaan itu. Atau kita lari. Kita avoid. Kita menjauhi pencobaan itu. Saya percaya apakah ini di tempat kerja, di pelayanan, apakah ini di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Semuanya sama saudara. Jadi saya selalu hati-hati bahwa kita mempunyai tugas di dunia ini. Jangan sampai kita punya tugas ini terbengkalai. Karena kita tidak waspada. Karena kita terlalu menggampangkan. Karena kita merasa kita ini kuat. Kita ini hebat. Bisa mengatasi segala pencobaan. Hati-hati saudara. Karena itu semua tidak betul. Saya percaya bahwa kalau kita menjauhi pencobaan bukan berarti kita tidak bisa jatuh saudara. Tetap tidak bisa jatuh. Kita masih manusia. Tapi kalau kita tahu ya kita jatuh kita bisa langsung bangkit berdiri bertobat. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa gembala kita mengingatkan kita. Jangan anggap remeh pertobaan dari dosa. Pertobatan dari dosa. Karena apa? Karena kita ini suka menggampangkan. Waktu kita jatuh ke dalam dosa. Kita tidak cepat-cepat bangkit. Tidak cepat-cepat bertobat. Tidak cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Tidak cepat-cepat meninggalkan dosa kita atau kesalahan kita itu. Karena kalau tidak lama-lama bahasa Inggrisnya itu kayak sanitize. Jadi kita berbuat dosa itu sudah merasa bukan dosa lagi. Karena saya sudah melakukan tiap hari. Jadi itu menjadi biasa. Nah bahaya sekali. Kalau sudah dosa itu sudah kita anggap rutin atau itu sudah biasa saudara. Jadi sebelum kita bisa, sebelum kita jatuh lebih dalam. Kita harus segera bertobat dan berbalik daripada dosa kita itu saudara. Karena kenapa Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan ini saudara? Kenapa kok tiap hari kita menghadapi ini? Saya percaya firman Tuhan itu mengatakan di Yakubus ya. Bahwa Yakubus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, firman ini tidak mudah. Saya mungkin ngomong begini mudah saudara. Tapi saya sendiri pun kalau menghadapi pencobaan ini tidak mudah. Tapi kita tahu kalau kita tidak ada pencobaan bagaimana karakter kita bisa terbentuk. Kalau kita tidak menghadapi pencobaan bagaimana kita tahu bahwa iman kita kepada Kristus masih tetap kuat. Kalau kita tidak menghadapi pencobaan saudara bagaimana kita bisa tahu firman yang kita miliki ini hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menghadapi pencobaan saudara bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini menjadi pemenang. Karena kalau kita tidak menghadapi pencobaan dan tidak menang, kita bukan seorang pemenang saudara. Jadi saya percaya pencobaan-pencobaan itu baik. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Tuhan memberitahu saya juga. Kenapa satu generasi untuk orang Israel yang keluar dari Mesir kecuali Yosua dan Kaleb dan orang-orang Israel yang dibawa 20 tahun itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka selalu bersungut-sungut. Dan waktu Tuhan memberi pebayuan, pengertian kepada saya, saya itu kaget. Kita selalu merasa, iya Tuhan saya ini kan lagi stres, saya ini lagi teraniaya, saya ini kan lagi tertekan. Jadi bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bagaimana saya bisa ngomong puji Tuhan? Setiap hari saya menghadapi istilahnya maut di hadapan saya. Tapi setelah Tuhan memberi pengertian bahwa kita mengucap syukur itu adalah pilihan. Bahwa kita menerima pencobaan itu adalah pilihan. Karena apa saudara-saudara? Setiap hari orang Israel itu melihat mujizat Tuhan. Setiap pagi Tuhan kirim mana? Kalau sore Tuhan kirim burung darah, burung puyuh saudara. Saya paling suka burung darah. Tuhan kirim semua. Air Tuhan kasih. Baju tidak pernah sobek saudara, 40 tahun di gurun pasir. Itu baju kalau tidak sobek ya baunya minta ampun saudara. Tapi Tuhan pelihara. Sepatu, sepatu saya ini kalau sudah 3-4 tahun mesti ganti karena bawahnya sudah habis saudara. Itu di gurun pasir, sepatu sandalnya pun tidak habis-habis. Setiap hari melihat mujizat. Tapi kenapa kok bersungut-sungut? Kenapa kok masih menyalahkan Tuhan? Jadi artinya saudara, kita mau mengucap syukur atau kita mau bersungut-sungut. Itu adalah pilihan kita. Karena apa? Ya setiap hari melihat mujizat pun masih gak cukup. Seperti tadi, keinginan mata, keinginan daging. Keinginan daging ini apa? Macem-macem saudara. Sudah dikasih ini masih minta itu. Ya orang Jawa bilang dikasih hati minta empeloh. Dikasih rempeloh minta kepala. Jadi habis-habis saudara. Jadi kita harus mengucap syukur. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengambil keputusan. Untuk mengucap syukur. Tidak bersungut-sungut. Tidak komplain saudara. Jadi itu adalah pilihan. Itulah sebabnya. Di 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara. Saya harapkan untuk mengucap syukur. Tidak perlu menunggu kita diberkati. Kita mengucap syukur setiap hari. Setiap hari kita bisa bangkit. Kita bisa bernafas. Kita sudah mengucap syukur. Karena kita tahu. Semua ini Tuhan izinkan. Untuk kebaikan kita semua. Amin saudara. Yang ketiga saudara. Jadi yang pertama. Kita harus membaca skrip. Dan kita harus merenungkan skrip ini siang dan malam. Supaya skrip ini menjadi milik kita. Di hati kita. Sehingga waktu kita menjalankan skrip ini di dalam kehidupan kita. Kita menjiwai. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbobot. Yang bisa dipakai Tuhan. Dan skrip itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari saya harus membaca firman. Dan waktu saya membaca firman pun saya terus tanya Tuhan. Artinya firman ini apa untuk saya. Apa yang kau mau aku lakukan sesuai firman ini Tuhan. Karena kalau saya gak menanyakan itu. Maka saya membaca skrip ini ya kayak baca buku saja. Tidak membawa dampak ke dalam hidupan saya. Dan saya juga istri saya sama. Kalau berapa hari bolong ya saudara ya. Kadang-kadang kan alasan itu seribu satu. Meskipun sebenarnya ini salah. Kalau berapa hari aja sudah gak baca firman. Rasanya kering saudara. Bukan itu kering aja. Saya sering marahin istri saya. Maaf ya sayang. Jadi itu membawa dampak. Istri saya cuma begitu. Kalau berapa hari gitu ya. Dia ada aja yang komplain sama saya. Jadi penting saudara. Setiap hari kita baca itu firman. Kita tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Sesuai firman yang saya baca hari ini. Yang kedua. Bahwa tantangan. Pencobaan. Itu. It's good for us. Itu baik untuk kita. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Kita bisa mengalahkan pencobaan dan tantangan ini. Dan bisa naik ke the next level. Yang ketiga saudara. Supaya life story kita ini enak. Baik. Dan berbobot. Adalah victorious ending. Memang sih hidup di dunia ini enak. Ya apalagi kalau kita diberkati Tuhan. Tapi kembali lagi. Kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Paling 70 tahun. Ya. Kalau kuat. Firman bilang di Masmur 90. Paling sampai 80 tahun. Ya mungkin 90 tahun. Saya bilang ke istri saya. Tahun ini is our silver wedding anniversary. Kita doa ya sama Tuhan ya. Kalau minimum kita bisa kawin emas 50 tahun. Puji Tuhan kalau 60 tahun. Ya. Haleluya. Kalau 70 tahun kawin platinum. Tapi terus saya ngomong. Tapi nanti kita kalau ular acara ulang tahun. Ular acara begini. Lucu juga ya kan. Berarti sudah umur 90 tahun lebih saudara. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita ini begitu pendek. Begitu fana. Tapi setelah kita hidup di dunia ini. Kita akan menghadapi kekekalan. Apakah itu di surga? Apakah itu ya kita sih gak mau ya tuh. Ya kita minta Tuhan jangan sampai lah. Di neraka pun sama. Itu semua kekekalan. Jadi kalau ini hidup hanya pendek. Lebih baik kita ini bersiap-siap. Untuk supaya hidup kita ini benar. Sehingga kita bisa menikmati kekekalan kita itu bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin saudara. Firman yang dari Korintus 2 Korintus 5 ayat 1. Ini sangat memberkati saya. Karena apa? Firman mengatakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah di tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Waktu kita sudah selesai di dunia ini. Allah telah menyedihkan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin saudara. Karena Tuhan Yesus naik ke surga setelah bangkit 2000 tahun lalu. Untuk menyiapkan rumah-rumah kita semua di surga. Amin saudara. Bahkan di dalam ayat 4. Ini yang juga memberkati saya. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini. Di dunia ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi kita mikir lagi. Iya ya Tuhan ya. Kenapa kok tekanan ini merasa berat ya. Tantangan ini merasa aduh gak tahan deh Tuhan. Karena apa? Karena kita masih mempertahankan orang lama kita. Karena kita masih mempertahankan ego kita. Karena kita masih mempertahankan sok kebenaran kita. Kita ini yang benar. Orang lain yang salah. Padahal di dalam segala hal. Kita sendiri turut salah saudara. Saya ada kesaksian. Saya pernah mempunyai suatu partnership. Partnership kita ini rugi saudara. Ruginya besar sekali. Pertama saya nyalain partner saya. Karena dia sebagai CEO-nya. Wah kenapa kok gini gini gini. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi. Iya ya Tuhan. Saya juga salah. Kenapa dia suggest ini saya bilang iya. Kenapa dia suggest itu saya bilang iya. Jadi sebenarnya saya juga salah saudara. Jadi selama saya tidak mengakui. Saya juga ikut berperan dalam kesalahan itu. Saya merasa gak senang. Saya merasa benci. Saya merasa apa istilahnya? Ditipu. Saya merasa dianiaya ya. Sehingga saya bisa rugi ini. Tapi setelah mereka bilang iya. Dawung saya juga setuju kok. Meskipun dia yang menyarankan. Dia yang menjalankan. Tapi di dalam keputusan itu kan saya setuju. Berarti saya juga salah. Begitu saya mengambil keputusan. Ya Tuhan saya ikut salah. Ampuni aku juga. Saya merasa plong saudara. Saya jadi gak marah-marah lagi sama saya punya partner itu. Saya jadi gak kepahitan lagi saudara. Jadi firman ini sangat memberkati. Kenapa kita ini ditekan? Karena kita tidak mau mengenakan pakaian kita yang baru. Pakaian yang lama ini yang kita gandolin terus saudara. Tapi kalau kita mau menanggalkan pakaian lama kita. Kita pakai pakaian yang baru. Kita pakai, kita ubah mindset kita sesuai dengan mindset Tuhan. Tidak ada yang berat saudara. Semua pencobaan itu biasa-biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita dicobain pun Tuhan Allah kita setia. Dia juga yang menyediakan jalan luarnya bagi kita. Amin saudara. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mau tidak kita menanggalkan manusia lama kita. Dan mengenakan manusia baru. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang baru. Haleluya. Di ayat 5 saudara. Di 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengharuniakan roh kepada kita. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saya juga mendapatkan remah. Iya Tuhan. Kalau kita sendiri. Tidak kuat saudara. Bayangin kalau saya merasa rugi begitu besar. Bagaimana saya bisa menerima ini? Tapi karena roh kudus mengajari saya. Iya. Tapi kan kamu sendiri juga menyetujui keputusan yang diambil. Berarti kamu juga ikut bertanggung jawab. Karena saya mau menerima tegoran. Saya mau menerima ajaran dari roh kudus. Saya bisa lega. Saya bisa lepas lagi saudara. Sehingga dari sini saya belajar. Bahwa kita perlu roh kudus. Kalau tidak ada roh kudus. Kita tidak bisa mencapai garis akhir saudara. Sudah impossible. Kekuatan kita terbatas. Tapi bagi manusia itu mustahil. Bersama Tuhan tiada yang mustahil. Itu artinya apa? Kita harus mengizinkan roh kudus. Untuk berperan besar di dalam kehidupan kita. Di ayat 7 saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat. Ya semuanya susah saudara. Tapi kita percaya. Bahwa Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya. Meskipun di depan kita lagi susah. Kita tidak takut. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti kita menang. Asal kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Jadi bagaimana kita untuk menjadi pemenang. Ya kita selalu bilang orang Kristen itu. Wah kita lebih dari pemenang. Bagaimana sih menang Tuhan? Karena tiap hari kok menghadapi pencobaan. Saya menang hari ini. Apa jaminannya saya bisa menang besok Tuhan? Tapi Tuhan kan janjinya kita lebih dari pemenang. Kita jadi pemenang. Bagaimana? Tuhan berikan saya ayatnya. Di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin saudara. Karena kita punya iman. Kita pegang janji Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini. Enteng-enteng. Tidak ada masalah. Karena kita punya Allah yang lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Dan bersama Allah kita. Tidak ada yang mustahil saudara. Ayat 5 saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita harus percaya. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun lalu di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tadinya dosanya merah seperti kirmisi. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi putih seperti salju. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Karena apa kita jadi anak-anak Allah? Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya percaya saudara. Kita bisa mengalahkan dunia. Karena kita pegang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Bahkan di ayat 11 dan 12. Dikatakan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Haleluya saudara. Jadi kalau kita mempunyai Tuhan Yesus, tolong jangan dilepas saudara. Itu adalah jaminan kita. Itu adalah pasport kita untuk masuk ke surga saudara. Itu adalah pasport kita untuk kehidupan yang kekal. Di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Firman mengatakan. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Maka kalau kita pegang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara-saudara. Maka Tuhan kita akan membantu kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Sehingga kita dapat piala Oscar kerajaan surga saudara. Haleluya. Kita semua mempunyai kerinduan saudara. Seperti apa yang Paulus katakan. Di akhir hidupnya Paulus itu bisa berkata begini. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Kita semua saudara-saudara. Yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Jadi sebelum saya mengakhiri sharing saya saudara. Saya ingin memberi tantangan kepada saudara. Kita kan sudah ngomong tiap hari dapat tantangan kan. Saya sekarang mau memberi tantangan kepada saudara-saudara. Maukah saudara-saudara menjadi aktor yang berbobot? Maukah saudara-saudara menjadi berhasil dalam life story kita masing-masing? Maukah saudara-saudara mendapatkan semacam piala Oscar yaitu kehidupan kekal? Mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita terima semuanya tidak ada pilih-pilih. Kita merenungkan siang dan malam supaya kita memiliki firman ini. Dan firman ini Tuhan tuliskan di loh hati kita. Dan kita minta kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat dosa segera balik saudara. Jangan nunggu-nunggu waktu. Jangan nunggu besok. Kita suka ngomong tarsok. Tapi kalau namanya bertobat sekarang juga saudara. Jangan tarsok ya. Dan kita minta roh kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan mendapatkan victorious ending. Sehingga life story kita enak ditonton. Berbobot dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Oke mari kita berdoa. Tuhan terima kasih engkau telah menyampaikan firmanmu ya Bapak. Engkau juga telah membuka hati kami. Sehingga kami dapat menerima semuanya. Apa adanya. Baik itu tegoran. Baik itu pengajaran. Baik itu untuk membentuk karakter kami. Kami mau menerimanya dengan sepenuh hati Tuhan. Dan roh kudus tolong kami. Supaya kami dapat diubahkan. Mempunyai karakter seperti Kristus. Taat dan setia kepada setiap firmanmu. Dan kehidupan kami dapat engkau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Dan kami percaya semua yang datang hari ini. Semua beban berat telah engkau beri kelegaan. Semua yang letih lesu telah engkau beri kekuatan. Semua yang terikat telah engkau lepaskan. Dan semua yang sakit engkau sembuhkan. Dan apapun kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan engkau sendiri yang memenuhinya. Sehingga kami bersuka cita dan bersyukur di dalam engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun kami. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkenan di hadapanmu. Dan setiap kami mencapai garis finis. Dan mendapatkan mahkota kehidupan kekal yang daripadamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin.